Hai, kembali lagi bareng gue Rian Kaleng Tapi no kaleng-kaleng Nasi cancik, Nelita Balbaran.com Siapa kalau bukan? Aleta Mali! Dan kita kembali lagi di Ngobrol! Ngobrol bareng Aleta! Yang main on the floor Ii want. Too now. If you beat the shoulder that I need Ii want. Too go. So take me to Neverland Tidak! 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 Aduh.. 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 Kalo nyangkut! Kalo liat yang gede-gede itu kayak... Pengen nyentuh gitu Aduh! Aku takut banget! Aku takut, aku takut Ini kayak dispenser ya Passportnya Extra adjuster di mulut Kak Pamela apa kabar? Ini adek Kan aku lebih tua, ini dek Pamela Kalau kamu kak Pamela Apa kabar dek? Aduh aku baik kak Gak sepikitu-pikitu gue napsu Aku bikin napsu Aduh bukan napsu sayangnya Gak ada gumo Muntah ya Aku gerah, boleh buka baju gak sih? Oh boleh, boleh banget Boleh buka aja dulu bajunya Kau mau bukain gak? Jangan, ntar keterusan anak gue Aku buka ya? Oh buka baju, aduh Di rumah gak pernah pakai baju Astagfirullah Bersih jauh Pahal loh, itu lagi artis Gila Makin gede nih Makin gede ya Terus selama kesibukan Selama lockdown itu ngapain aja kamu Aduh, selama lockdown Pamela itu Makan, tidur Makan, tidur Tidurnya sama siapa? Yang jadi pertanyaan Tidurnya sama siapa? Ya tidurnya sama guling lah siapa lagi Kan gak boleh ketemu siapa-siapa Bener-bener Percaya kuling Oke, Pamela ini kan dikenal sebagai Punya duo kan Dan dengan ciri hatinya goyang apa tadi? Goyang dribble Coba-coba goyang dribble Wah gempa Coba tangannya di depan Oke, kita belajar goyang dribble Tangannya di depan Bungsungkan badannya Gusungkan badannya Aduh 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 Bang Bang Mau pecah gak sih? Aduh Bukan mau pecah lagi sayang Mau menutus Kayak jeli drink Goyang-goyang Ini buntelan lemak ini Kenapa? Kenapa namanya goyang dribble? Karena goyang dribble itu dibuat oleh Manager Pamela Oh siapa itu waktu itu? Kak Jevanga Karena pertama kali melihat Pamela tuh Coba Pamela goyangin badannya Langsung dia tuh ada ide Langsung otomatis goyang dribble Oh emang yang bilang kamu ngonap Otaknya otak mesum kayaknya Iya Yang dilihat bukan mukanya Kayaknya dia tuh langsung ke dada Langsung guntelan dia itu Langsung ah udah dribble aja deh Terus Kebetulan Pamela juga suka main basket Suka main basket Taekwondo basket Aku tuh Aku tuh sebenernya gak feminim tau Aku tuh orangnya sebenernya ini Kayak laki Tomboy Sama kita atas dulu Tapi karena Pamela punya Punya hadiah Ini hadiah Jadi feminim deh sekarang Mana? Itu asli Ih mau pegang gak sih? Jangan tau keterusan anak gue Ini asli kak Oh asli Aduh Jangan pegang Jangan pegang Jangan pegang Kasian itu yang kameramen Oke Ya Pamela lah Badan Pamela lebih gede Pamela paling gede Oh badannya paling gede juga ya Tapi kalo suaranya lebih bagus Oza Kalo goyangannya Pamela Jadi kita saling melengkapi Oh saling melengkapi ya Oh gitu Yang satu sebenernya bagus Yang satu goyangannya bagus Udah jelas lah Pamela udah gak bisa jago kan masalah goyang Kalau aku bisa dua-duanya Apa? Nyai sama menari Aduh Pamela suka risih gak sih Kalo lagi jalan di tempat umum Banyak yang liat-liatin gitu Aduh Udah biasa Karena dari sekolah Dari Pamela kecil tuh Udah sering banget dikatain toge Awas toge lewat Kok kenapa dia bilang toge Toge gede katanya Awas awas ada toge gede katanya Setiap Pamela di kantin Emang dari SMA udah segera gini? Udah gede Kalo kamu lewat sering dikatain banci gak sih? Bencong 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 Aku masih gapapa Emang iya Terus kenapa? Terus yaudah Udah terbiasa Jadi kalo sekarang diomong gitu Yang ada aku malah bangga Karena banyak orang yang pengen seperti Pamela Sampai operasi Apalagi ada silikon gagal Karena ini kan Pamela anugerah Anunya gerah Anunya gerah Bisaan ya Pamela ini Pantesan jadi tangga Terus Pernah gak sih Pamela ngalamin hal yang lucu Yang bikin kesel saat performen gitu Mungkin pernah dicolek ataupun gimana Udah biasa sih Kadang banyak banget yang pengen megang Bagian dada Pamela Terus akhirnya dia jambak rambut Pamela Terus nyakar-nyakar Udah biasa Saking pengen megang itu Dan terkadang Orang yang ngejagain kita tuh Malah bukan ngejagain Malah kesempatan Malah kesempatan ya Eh sini sini Pamela Padahal mah Sekesek Sekesek Kali di daerah kan suka ada pengawal kan Suka dikasih tuh Kalo offer-offer kan Suka pengen Eh iya sini 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 Eh iya iya Saking ini Sekesek-kesek keluar nih Oh iya Oke Terus aku pengen tau nih Lingkar kamu tuh berapa sih? Lingkar? Aduh aku gak pernah ngukur sih kan Gak pernah ngukur Gak pernah Cuman ukuran Berapa Pamela tuh Tiga delapan deh Tiga delapan? Aduh Tipsnya apa sih mungkin ya kan Tips buat perempuan pada dirumah Mungkin tips biar subur gitu Pamela tuh biasanya makan makanan kayak kacang-kacangan Kacang-kacangan Susu-susu kedelai kayak gitu tuh Bagus banget buat payudara Apalagi yang umur 17 tahun sampai 20 tahun tuh Masih bisa banget tuh buat payudara Biar mengkel, kenyal, bervolume tuh dengan Eh dengan makan kacang-kacangan Oke Tapi emang ngelahui rasa gak? Enggak Terus Pamela suka push up juga Oh kalahraga tuh Aku kalahraga tuh push up Bangun tidur Bangun tidur katanya Bangun tidur, mau tidur push up Gitu Supaya otot payudaranya gak kendur Kan Pamela dribble Mohon maaf ini acara apa kok jadi ngomongin payudara ya Lagi sih dia nanya kan tipsnya apa ya Tipsnya itu Itu tips loh Oke Dulu sebelum jadi penyanyi Iya Pamela ini katanya pernah jadi seorang model juga Bener apa enggak tuh Itu bener Bener? Dimana? Kayak Pamela ikut agensi gitu Terus agensinya tuh cewek Dia kayak banyak artis-artis model lah Terus Pamela masuk selama setahun Di Jakarta itu? Di Jakarta Oke Kayak gimana ya Kayak meditasi juga gitu Oh Taik nafas Oh kayak yoga-yoga gitu Oh Kalo aku sih berat Oh kamu angkat beban Oh iya berat Kalo aku gak perlu udah berat ini Gak perlu angkat beban Kamu bawa badan Kalo dia bawa yang lain beratnya Yang penting jangan bawa beban dosa ya Iya bener Terus Pamela ini kan udah gak bareng lagi sama duo Serigala itu sama Ofi ya Oh itu partner yang lama Tahun 2017 Terus Terus diganti sama siapa tuh? Ozaki Oza Ozaki Oza Itu kenapa? Apakah ada masalah? Apa gimana? Biasa sih Kak Kalo lagi sukses-suksesnya kan Biasanya ada orang ketiga Yang ngompor-ngomporin kita Terus kita juga berdua masih cupu-cupu Masih Kayak Masih bocah gimana sih Kayak dengan masuk dari sini-sini Kayak dipercaya aja gitu Ya udah akhirnya jadi Jadi berantem Terus akhirnya bisa Dan masuklah sekarang yang Ozaki Oza itu Terus Kak Pamela ini juga suka ini Nge-DJ Terus kenapa kok bisa tertarik dunia DJ? Kenapa tiba-tiba Aku tuh orangnya pengen Orangnya cukup tau ya tuh Pengen mencoba hal-hal baru Sama kayak saya Oh iya Tapi Mala itu pernah belajar DJ gak waktu itu? Saya suka musiknya aja Suka musiknya aja Kalo belajarnya gak bisa Saya sukanya nongkrongnya Suka nongkrongnya Terus Terus Pernah juga Kak Pamela ini menjadi Apa Menjadi korban penipuan Salah satu asisten Itu kenapa? Kok bisa terjadi? Jadi Pamela orangnya kalo udah percaya Bener-percaya banget Terus Pamela Kasipin Bego banget kan Aku kasih pin ATM Terus Pas aku lagi santai Dia tiba-tiba ngambil Pas aku keluar Ke Indomaret Ke supermarket Terus dia akhirnya Pake pin aku itu diapalin Terus dia ngambil uang Buat transfer ke orang tuanya Kok bisa ketahuan gimana? Gak tau Tiba-tiba aku pengen banget cek saldo Gue kan kalo di handphone bisa cek kan Pengen cek aja saldo aku ada duit berapa ya Masuk ya hari ini Biasanya kan job kan kadang suka Nanti seminggu baru masuk Mutasi rekening gitu kan? Oh mutasi Hari ini gue ada bayaran apa nih 15 juta, 12 juta keluar Rasanya gue gak ada transfer apa-apa Terus gue udah gaji pembantu juga Ya udah akhirnya aku tanya Habis dari mana deh? Habis dari supermarket kah? Beli ini Beli apalah Dia bilang Oh dia boong nih Aku bilang gitu Akhirnya aku bawa dia ke tempat polisi Gak mau ngaku juga Sampai Sampai aku bawa ke kantor polisi Gak mau ngaku Dan akhirnya gak ngaku? Gak ngaku Akhirnya tetep di Borgol juga gak ngaku Akhirnya orang tuanya dia dateng Bukan orang tuanya ya Kakaknya dia kayaknya Dateng Mohon yang mohon maaf Dia bukannya si pembantu itu Sebenernya kalo kamu jujur aja aku akan Yaudah lah ya Aku kasih dia mau berapa gitu loh Tapi karena dia gak jujur-jujur yaudah Aku waktu kantor polisi Tetep gak mau ngaku yaudah Terus kamu pernah ngalamin ini gak sih? Kayak dikecam Karena pake-pakean pake seksi Udah sering banget Itu gimana ke daerah gitu Ke daerah-daerah pas off-air apa gimana? Jadi mamela juga pernah ke Ternate sempet ada kejadian Lagi joget-joget melorot Hah? Melorotnya kendor atau melorot? Melorot Gak kendor ini keras Apanya bra-nya apa bajunya Bajunya Tapi menurut Pamela itu bukan itu Pamela ya Itu seperti BH Tapi orang ngeliatnya tuh kayak Betelannya putih Tapi padahal itu kayak BH hitam-hitam gitu disininya Jadi jatuhnya tuh setengah apa? Setengah badan gini Setengah gitu Lagi goyang-goyang Nah Pamela gak boleh show lagi di Ternate Oke karena Gara-gara itu Pamela minta maaf juga Karena itu gak disengaja kan emang Kadang orang sudah ngedit juga kak Ya masa tiba-tiba disengaja diprorotin sendiri Gini-gini Gak pernah tau muka ayah kayak gimana? Gak pernah tau Eh mukanya tau sih dari foto Cuma dulu mama sempet bohongin aku Katanya Papa kamu yang ini loh Aku sempet dibohongin Jadi aku tuh baru tau Papaku gak ada tuh dari aku SMP Baru tau Oh jadi Papanya yang sekarang itu berarti papa kedua? Papa sambung? Iya Mama nikah lagi kan? Mama nikah lagi Tapi mama ngasih tau nya itu papa asli Ini papa asli kamu Padahal bukan Pas aku lagi dia makin ngerti Terus mama Kok main ini cerai juga? Jadi baru aku tau Terus gimana perasaan-perasaannya? Ya aku kaget lah nangis Sedangkan aku udah percaya banget sama papa yang ini Aku anggap papaku juga Ternyata papaku yang asli bukan ini gitu Sedih banget sih Oke Terus pernah main film gak? Pernah pernah Film apa? Amma Mindro Amma Ovi Oh yang film itu kan? Security Galugalan 2 kali Oh iya Terus Sebelumnya apa ya? Lupa Perannya pasti peran seksi-seksi terus Peran seksi tapi lucu Udah berapa film? Udah ya 4 film 4 film Banyak molo ternyata Tapi Kenapa sih selalu dapet peran-peran seksi gitu kan? Mungkin udah imagenya kali ya Pamela seksi gitu Jadi Jadi buat penghibur-penghibur mereka yang pada ngelucu-ngelucu gitu Iya apa? Yang spesialnya waktu main film ada momen-momen yang spesial Banyak pelajaran Bisa ketemu sama senior-senior Iya kan? Terus Dapet ilmu-ilmu Jadi seksinya itu jangan seksi murahan tapi Dibikin seksi elegan gitu lah Iya betul-betul Maksudnya Lu seksi tapi jadi ada lucunya Jangan seksi doang gitu loh Ya Pamela juga kan seksinya bukan seksi bikinan Seperti yang ono-ono Siapa tuh? Yang ono-ono Ya banyak lah ya Kan Sekarang kan Yang zaman sekarang itu kan Orang-orang kan dibuat-buat gitu Biar orang lebih Kadang-kadang ada 45 Ada 50 mungkin Gak ada Itu bahaya Gak ada Kayak buat satu gelondongan jatohannya Oke Apa namanya Katanya denger-denger ini Mi denger-denger Kak Pamela ini Pernah Kak Pamela ini pernah ditawar 100 juta Bener apa gak sih Nek? Satu M bok Satu juta mudah banget Kok 100 juta cuma beda 20 juta sama yang lalu Enggak Kak Aku tuh banyak banget sih sebenernya Cuman orang kan nganggepnya Ah seksi pasti udah dibayar Sudah image-nya gitu kan Terus? Ya tanyakan lah manajer gimana Oke Untungnya manajer ngejaga Pamela banget Tapi emang bener ada banyak gitu yang Laki-laki hidung pirang Bukan hidung belang lagi Kalau mau bayar itu lagi Kalau hidung belang itu Hidung hijau Iya kalau hidung belang itu Biasanya kan mintanya gratisan Nah kalau ini hidung pirang Beliknya udah banyak gitu Terkadang pulang kelar show Ih Pamela bisa gak sih Diner makan sebentar Oh langsung Peres-peres makan ya Nek? Oh padahal itu Ya gak tau ya Modus kali ya Sering sih Kak Udah biasa Yang penting kita nanggepinnya lucu aja Jangan dibawa serius Bener gak sih? Ya kalau aku sih Kalau mungkin gue jadi perempuan Mungkin yaudah Sini Hajar-rajar dulu disini deh Yang kadang gue menawarkan diri Makanya gak dijadiin channel Ya bener Terus Nih ada juga nih Tak pakai busana hingga seluruh tubuh terlihat foto Mili Pamela tersebar luas Apakah itu bener Pamela atau bukan? Bukan Tapi emang ada? Kamu juga Pernah tahu juga berita ini? Pernah lihat Foto-foto itu Dikirimin linknya Ini Kak Pamela bukan sih Ya banyak Kalau pakai bikini kan emang tempatnya dong Menang gak sih? Ya kalau di Bali semua orang juga Menang gak sih? Ya aku juga sering lihat di Instagramnya Suka pakai bikini Gini-gini Itu wajar kan Ya karena mungkin wanita Punya tubuh seksi Ya kalau bukan buat dilihatin Maksudnya gimana gitu kan Oke Pamela sekarang udah punya pacar apa belum? Coba tebak Menurut Aleta udah punya pacar apa belum? Gak tahu Gak tahu Gak tahu Gak tahu sih Tebak dong Gak laku apapun Udah punya pacar belum? Belum Hah? Belum Masa sih? Suka cowok apa enggak sih sebenarnya? Demi ibu Pamela rela dihujat netizen Emangnya ada apa? Terkadang mama kan suka aku posting Terus Instagramnya suka mama aku tag Terus mama bilang Dek yang komen macem-macem banget mama diserang gitu Terus aku suka komen Tolong ya kalian boleh serang saya mau ngatain apapun Mau jelekin aku apapun Tapi jangan jelekin mamaku gitu loh Apa arti-arti mama di mata tamu? Mama segalanya itu contoh buat aku banget sih Mama berjuang buat aku sendirian Mama tuh udah jadi ayah Ayah aku, temen, sahabat, mama Ya pokoknya semuanya deh Dari kecil bener-bener ngeliat perjuangan mama tuh Sampai buka cafe Mama tuh buka cafe Terus Pamela tuh kerja Jadi orang taunya itu bukan anaknya Aku kan kerja disitu sama mama berdua berjuang bareng Orang tuh ngeliatnya itu bukan anaknya gak percaya Masa anaknya disuruh kerja kayak gitu Maksudnya bukan kerja kayak gitu Kita buka toko Tokonya itu kayak cafe gitu Ada bilirnya Terus ada minumannya gitu loh Terus kayak selengkap lah Ada makanan-makanan gitu Terus yaudah Kita ngeliat mama perjuangannya kayak gitu tuh Dalam hati ya Allah ma Semoga Pamela nanti bisa ngeubah semuanya Karena aku sedih dong ngeliat mama aku Tiap malem harus berjuang sendiri Ini harusnya kan kewajiban laki-laki Bukan perempuan dia kayak ngebatin Sabar ya ma Liat nanti Pamela Bakal buktiin kalo Pamela bisa Naik derajat mama Maksudnya biar mama dihargai Maksudnya mama aku gak dihargai sama orang Kayak nganggep sebelah mata Ah makannya aja kayak gitu tuh Ntar anaknya kayak gitu tuh Gitu loh kak Terus harapan apa yang belum lebih capek Untuk ngebahagian orang tua? Ya pokoknya pengen mama tuh Ngeliat Pamela Bisa nyenengin mama Pokoknya pengen Bahagian mama lah Pengen naikin haji mama juga sih sebenernya Tapi Gimana ya Pamela kayak nanti aja dulu deh ma Kalo mama belum siap Padahal mama tuh Suka Pamela pengen aja Ayo ma Naik haji bareng sama mama Pamela gitu ya Tadululade Mama ya malah tadulul Karena mungkin mama ngerasa kayak Belum siap Bagaimana ya Jadi ya Tadululade Ya apapun yang kita lakukan Kalo buat orang tua Sama ada rikdo dari orang tua Pasti semuanya berjalan dengan baik Terus apa namanya Ini ada juga kan Pamela ini Banyak diberitakan Sekarang hijrah dari dangdut ke DJ Bener gak sih? Enggak hijrah Aku tetep di dangdut Cuman kayak pengen nyoba Sesuatu yang baru gitu loh kak Nah di DJ juga enak juga Seru Jadi ya sama-saling aja Ya karena itu dunia itu Saling berkesinambungan kan Antara DJ sama Nyenyong itu kan sama-sama juga kan Apalagi dengdes gitu kan Ada sawerannya Terus Ya udah banyak Pokoknya lahan-lahan becek kalo dangdut itu ya Ibu juga lakuinya dangdut Aku juga gak mau ninggalin dangdut Karena aku bisa besar Dedy Artis di dangdut Terus kalo DJ itu kayak cuman Karena hobi Hobi nge-DJ Denger musik-musik DJ Ya akhirnya Sambil aja Sambil jadiin duit Aku baca di ini ya Aku baca di Berita-berita gitu Kamu tuh udah gak mau lagi Sepangun sama Oja Kyoza? Engga masih mau Cuman Masih mau itu kemarin sempet ada Slack sedikit sih sama Oja Katanya aku gak peduliin dia Katanya aku mentirin diri aku sendiri Gitu Pas udah keluar? Engga pas kemarin masih bareng Pas masih bareng? Emang sekarang juga masih bareng sih Cuman Tau sih Oh sekarang itu Sekarang itu Terakhir itu sama Oja Kyoza itu kan Nah terus Tapi sekarang memang udah Udah ini Kayaknya udah mau solo-solo gitu sih Karena dia juga udah sibuk dengan usaha dia Gitu Oh oke oke Terus Kalo hubungan sama siapa tuh? Oh Ovi ya? Masih Masih berkabar Udah jadi sodara lah sekarang Jadinya Kalo ada acara dia aku dateng Kalo aku punya acara dia dateng saling aja sih Terus Nasib dua serigala kayak gimana sekarang? Itu dia gak tau sih Dua serigala mungkin diganti Kalo Mama Aleta jadi dua apa? Dua apa? Ini juga ada artikel Pamela Sapitri dua serigala bakal berhijab Amin Iya sempet Pamela kayak Pernah ngerasa kayak Ya Allah Pengen gitu ya Rasanya hilang dari dunia kayak gini tuh Kayak pengen bener-bener jadi hijrah Sempet kepikiran gitu Kadang suka merasa capek gak sih? Capek agak dihujat sama netizen Disangkanya aneh-aneh Padahal mah kita di luarnya aja ya Terkadang orang tuh ngeliat tuh dari luarnya doang Padahal mah gak liat dalam hatinya tuh sebenernya kita kayak gimana Cupu atau apalagi Kadang yang cupu itu malah yang lebih bina biasanya Makanya gini Dulu aku juga kan sempet pegang trio macan dari awal Trio macan kan sepertama dateng ke Jakarta Dengan rambut-rambut biram Segini-gini Aku berpikir Ah ini pasti anak-anak ini kayak gimana gitu Binal dia Ya Allah Itu anak-anak itu gak ngerti apa-apa Terus masih pada anak-anak gadis semua Belum-belum Masih pada cupu Terus aku aja kaget Hah? Maksudnya ya memang gak Kadang-kadang kan kita Jangan pernah menilai orang dari penampilannya Ya kan? Kalo kata bahasa Inggris apa? Don't judge people by the cover Iya Oh Gitu Oke Sekarang kita Masuk ke segmen Jajuless Jawab jujur kelas Oke barengan ya 1,2,3 Jajuless Jawab jujur kelas Kalo yang jujur-jujur gini Tegang Oke tegang 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 dari tadi Ini tegang 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 banget Tengah posisinya liat aku Eh cheers dulu kali ya Boleh cheers dulu ya Cheers biarnya tegang Biar tegang ya Kameran ini kasihan tegang gue dari tadi Duda atau perjaka? Perjaka Kenapa? Perjaka aja dong biar buat aku Kenapa? Kok perjaka? Bukanya Duda tuh secara materi juga lebih mateng Secara pengalaman juga lebih mateng Kenapa? Pamela tuh lebih suka Pamela yang dominan Jadi kalo udah duda kayak gitu Dia pasti yang dominan tuh Ngatur-ngatur Pamela lah gini-gini Kalo Pamela tuh pengennya dia yang aku atur Coba tanya-tanya Mau nanya apa? Ada kita sudah? Iya bisa aja Kamu mau gak aku atur? Kamu menyerah? Oke menyerah Artis atau pengusaha? Pengusaha Kenapa? Pengusaha aja Karena Banyak kebutuhan? Kebutuhan Pamela di Kalo artis Kalo artis Kalo artis Kalo sama artis nanti saingan Oh iya bener Bener gak? Enggak ada Gua yang mau sekitar Iya Yang mau tampil Oke Ganteng tapi miskin Atau kaya tapi jelek? Aku udah bisa udah baknya Aku mau ganteng aja Ganteng aja? Emang bisa dimakan tuh ganteng? Gapapa aku yang kerja banget Tapi kalo jelek kan banyak duit bisa dipermak Enggak juga Jadi gimana dong? Aku mau ganteng aja Mau ganteng aja? Oh emang ini perempuan gak mata duitan Mata brondongan Hehehe 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 Kirain ini ada ini Oh mau mau Punya ini lu Lucu ya kayak simulasi Hahaha Oke Pacaran dulu atau langsung nikah? Ehm Pacaran dulu deh Kenapa? Biar dicoba di test drive Hahaha Hahaha Tekong saya kalo belum di test drive Mobil ya Belum di test drive Pas udah dikanyusel gue Oh ya bener Kayaknya gue selingkuh kan Gak mungkin Pas dibuka Hehehe Ganteng tanah Hahaha Soalnya biasanya orang selingkuh tuh gana-gana itu Betul Kurang memuaskan Hehehe Memuaskan kasih sayangnya Perhatiannya loh ya Untung aletan udah 20 tahun ya Hahaha Oke Suka ciuman atau pelukan? Aku suka pelukan Kenapa? Oh kayak ngerasa dilindungin gitu loh Aduh Kalo gitu pacaran sekuriti aja nih Hahaha Siap melayani dulu 4 jam Oke Langsung dibuka atau dikocok dulu? Langsung dibuka Gak dikocok-kocok dulu Gak Sesuatu tuh harus dibuka dulu kalo Belum dibuka tau-tau bom Kendali ya kan? Oh iya bener Suka di luar apa di dalam? Ehm kamu sukanya dimana? Kalo atas di luar apa di dalam? Hahaha Dia agak-agak ngeri gitu Ngejawabnya Anak ekel kan polos nek Aku juga polos Ajarin aku dulu Kayaknya lebih berpengalaman Gak suka di luar apa di dalam? Aku sukanya di dalam Kenapa aku suka di dalam? Gerah kalo di luar Panas Kalo di dalam tuh ada AC Ya maksudnya enak begitu Tujuan saya juga nanya Manggung sukanya off air tuh di luar apa di dalam? Lebih di dalam Lebih anget Di dalam tuh lebih anget Lebih anget Hahaha Tadi ngerti ada AC Lebih anget Ini Pikirannya Eh kamu masih udah berpuluh gak punya bikin kayak gitu Suka dijilat atau diemutin? Aku sukanya diemut Diemut? Oh iya Khususnya aku masih kecil suka masih ngemut-ngemut jempol Kamu suka dijilat atau diemut? Diem aja Makan es krim Makan es krim Iya sukanya dijilat atau diemut Pikirannya kemana-mana deh ibu Gak tau deh Hahaha Oke Suka gelap atau terang? Aku suka gelap Kenapa? Kenapa aku suka gelap? Lebih hot gitu loh Ih orang aku ngomongin kacamata Hahaha Kalo aku tidur selalu gelap juga lah punya Oh iya Tidur Tidur Bener 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 Sila soalnya kalo gerang Soalnya kalo bunaya ini ya Kalo ngomong sama Pamela Mau ngomong apa pun Jadi larinya kesitu aja gitu Iya bener bener Hahaha Oke Enak mana yang sekali pake Atau berkali-kali dipake? Berkali-kali dipake Baju kan enaknya berkali-kali dipake Oh Kalo udah favorit Pamela Pamela bakal pake-pake itu Terus padanya baju banyak banget Oh emang Pamela suka dipake ya? Iya Berkali-kali Berkali-kali juga Hahaha Oke Mau dicelup atau ditempel aja? Dicelupin dong Kenapa kok mau dicelupin? Hah? Kenapa ya alasannya ya? Ya kan kalo dijelup, dijilat, dimakan Iklan Gitu sayang Iklan Di atas sama di bawah? Di atas Kenapa? Lebih dominan pengennya Lebih dominan Orang-orang Ini ngomongin apa sih Be? Aku kalo punya rumah Aku pengen di atas Oh nantai dua nih Oh nantai dua nih Punya kamarnya pengen nantai dua Oh karena ya di atas Karena kita bisa melihat ke bawah Lebih dominan kan di atas Iya bener 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 Iya Kayak kesitu mulu gue bingung Oke Ukuran berang kamu tuh berapa? 38D 38D Gue gak ngerti sih Itu kayak gimana 38D segede Bukanya kamu tiap malem juga suka pake Itu mah pake kondom nih si ayam Oh Oh Itu yang jogi-jogi semua itu Oh Kok diletusin kayak pecah tuh Ya sama kayak Hmm Oke Kecil panjang tapi enak Atau gede pendek tapi kurang enak Kecil panjang tapi enak Kecil panjang tapi enak Kecil panjang enak Tapi gede pendek tapi kurang enak Kecil panjang enak Kenapa? Ya harus enak Kalau gak enak Emang kan suka yang gede-gede Suka juga Cuma lebih enak Ngambil enaknya doang Oh ngambil enaknya doang Emang gila nih perempuan mau enaknya aja Hahaha Aduh Makin panas Emang makin panas Makin kesini emang pertanyaan makin panas Banyak mampu jadi panas Maka tiga bulan lockdown lagi Iya bener Hahaha Panas Oke Itu sudah selesai pertanyaan barusan Alhamdulillah Ya Ya Kayak juga ngep gitu Dari tadi Selama hampir setengah jam ini Ngeliat Pamela Malu kayak Masih Kenapa sih Kalo dia ngeliatnya Kapan gue punya kayak gede Oh bener Hahaha Terima kasih Pamela Sekali lagi Sukses buat kamu Sukses Sukses Juga buat temen-temen Jangan lupa terus Like Subscribe Comment Dan juga share sebanyak-banyaknya Terima kasih Sampai ketemu lagi Bersama saya Rian Kaleng Tapi no Kaleng-kaleng Dan juga Awet sama Dan juga si cantik Pamali Pamali Kalian ngeliatin aja Like, Comment, Send Oke Sampai ketemu lagi di Ngobrol Ngobrol bareng Aleta Yang gak tau jadi tau Yang tau Tambah ilmu Dane 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 Dribble Dribble dulu Dribble dulu Dribble Hahaha